Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Terus tahun ada 4 kuarter, dan 1 kuarter itu ada 3 bulan Seperti yang kita tahu kalau kuliah di Indonesia itu kan pakai sistem semester kan Berarti 1 tahun itu ada 2 semester, 1 semester 6 bulan Oke jadi disini kuarter itu berdasarkan musim Jadi ada fall mulai dari September, terus ada winter mulai dari December Ada spring mulai dari Maret, sama ada summer mulai dari Juni Biasanya kelas di Amerika Serikat itu mulai dari fall, fall quarter Cuma kalau kalian mau masuk di winter, spring, atau summer bisa juga Oke jadi biasanya itu setiap kuarter itu ada breaknya sendiri Jadi misalnya kayak winter break itu kayak ada sekitar 3 minggu kita tuh libur Jadi kita bebas, mau ngapain Nah gimana tuh sistem mata kuliahnya itu sendiri atau jurusannya kayak kelas apa aja yang ada Oke jadi setahu aku di Indonesia itu ada sistem SKS Di sini itu lulusnya itu pakai sistem kredit Jadi misalnya kayak aku, aku itu kan ambil jurusan bisnis Lebih tepatnya akuntansi Jadi aku itu harus ambil 90 kredit untuk lulus Jadi jangka lulus ini biasanya itu 2 tahun Nah jadi ini bisa lebih cepat atau lebih lambat Misalnya kalau kalian mau lebih cepat lulusnya Kayak pas summer break yang biasanya siswa itu memutuskan untuk liburan Balik ke kampung halaman Kalian itu bisa tetap pilih untuk kuliah gitu loh Jadi kalian bakal lulus lebih cepat Oke jadi kembali ke topik, kita itu harus ambil 90 kredit Dan setiap kelas yang kita ambil biasanya itu kreditnya itu 5 kredit Jadi ya kira-kira ada 18-20 kelas yang kita harus ambil biar kita tuh lulus Setiap kuartal kita boleh ambil kredit sebanyak 12-18 kredit Biasanya itu 15 sih Berarti dalam satu kuartal itu kalian ambil 3 kelas Terus kelasnya itu kalian sebenarnya bebas bisa pilih kalian mau ambil kelas apa Misalnya kalian jurusan computer science terus dikasih list semua ini harus kalian ambil Tapi dia itu lebih kayak bervariasi gitu loh dibagi-bagi Jadi di community college itu ada 90 kredit yang harus kita ambil biar kita lulus Seperti yang aku bilang tadi Dan 90 kredit itu dibagi jadi 5 bagian kategorinya yang harus kita ambil Yang harus kita penuhi Jadi yang pertama itu ada general education Terus ada humanities Ada natural science, social science, sama electives Jadi di general education itu kalian harus ambil 20 kredit Yang artinya 4 kelas Dan kalian diwajibkan untuk ambil English 101 sama English 102 Jadi itu tentang Inggris gitu Dan itu membantu kalian untuk lebih paham tentang Inggris Dan lebih tepatnya Inggris di kuliahan gitu loh Terus 2 kelas lain itu kayak ada matematika Terus yang kedua humanities Jadi kita itu harus ambil 15 kredit Dalam artian 3 kelas Jadi kalau di humanities itu kelas-kelas yang bisa kalian pilih itu ada art, drama, sama language Terus ada bahasa apa aja di sini di community college Itu ada bahasa Jepang, Chinese, Spanish, sama French Terus untuk natural science kalian harus ambil Inggris kredit Dan kelas-kelas yang bisa kalian pilih itu ada physical, kimia, biologi Terus juga ada kelas kayak astronomi atau geografi Jadi tergantung kalian sukanya apa, kalian bisa pilih Kalau aku kan sukanya biologi kan Jadi aku rencana mau ambil kelas biologi Jadi ini pasti tergantung jurusan ya Kalau jurusan kalian kayak computer science itu pasti harus ambil fisika sih Jadi itu tergantung lagi ke jurusan kalian apa Terus untuk social science kalian harus ambil 15 kredit Itu ada bisnis, ekonomi, ada kelas kayak psikologi atau sosiologi Masih banyak sih, cuman aku cuman sebutin beberapa aja biar kalian tahu Nah terus untuk electives itu lebih ke kelas yang masuk ke jurusan kalian gitu loh Kalau aku kan jurusan akuntansi kan Jadi electives itu aku sambil accounting 201, 202, 203 Sama mungkin bisnis 201 Jadi ya itu kelas yang lebih dalam ke jurusan kalian Dan di electives itu ada 25 kredit Jadi 90 kredit itu terdiri dari beberapa kredit Di beberapa kategori yang harus kalian penuhi biar kalian bisa lulus Nah terus sistem kuliah di Amerika Serikat itu ada macam-macam Jadi yang aku ambil itu 2 tahun ke Uni College Baru 2 tahun nanti transfer ke University yang kita mau Keuntungannya itu karena orangnya itu lebih dikit Jadi kayak profesornya itu juga lebih fokus ke kita gitu loh Terus juga lebih murah daripada kalian langsung 4 tahun di University Nah jadi 4 tahun di University langsung itu juga bisa Jadi kalian langsung kelasnya itu yang kelas yang besar yang banyak orang Jadi kalau kayak gitu kalian gak usah ribet-ribet transfer Mikirin kelas apa aja yang bisa di transfer gitu-gitu Terus yang terakhir ada GED Jadi GED itu kayak high school completion Untuk kalian yang belum lulus sekolah Kayak masih kelas 11 Kalian bisa langsung masuk Kimi College Jadi kalian sekalian lulus dari sekolah di Kimi College Kalian juga sejalan sama kuliah kalian Jadi pas kalian lulus itu udah termasuk lulus sekolah sama lulus Kimi College Jadi kalau lulus Kimi College itu kita dapat associate degree Kalau di Indonesia setara dengan D3 Jadi kalian bisa dapat S1 atau bachelor disini Setelah kalian transfer ke University terus lulus Atau ya kalau kalian masuk ke yang 4 tahun Ya kalau udah 4 tahun lulus Terus kalian lulus ya kalian dapat bachelor Nah terus biaya kuliah di Kimi College itu berapa sih? Jadi di Seattle ini biaya kuliah itu per kuarter Kira-kira dari mulai dari 3.800 sih 3.800 sampai 4.200 itu kayak rata-ratanya Bisa lebih dikit bisa lebih banyak Tergantung berapa banyak kredit yang kalian ambil dalam satu kuarter itu Terus kalau kalian tinggal di state yang berbeda Pasti harganya mungkin beda Tapi ya kira-kira segitulah Oke jadi segitu aja yang aku mau sharing ke kalian Tentang sistem perkuliahan di Amerika Serikat yang aku tahu Oke jadi semoga video hari ini membantu kalian Menambah informasi Dan jangan lupa like, komen, subscribe ke channel aku Kalau kalian suka videonya And see you on the next video Bye